Ratusan pelajar dan santri di daerah Sago, Salido, Kebupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini secara antusias mengikuti vaksinasi masal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara daerah Sumatera Barat di Sekolah Mandua, Salido. Vaksinasi untuk pelajar ini dilakukan terhadap pelajar yang berasal dari siswa dan santri, Sekolah Mandua Pesel, MTSN 1 Pesel, MTSN 7 Lumpo, Pesantren Alkosyaf, SMA 1 Painan, SMA 3 Pesel, dan SMKN 3 Pesel dengan total target sebanyak 2.880 orang pelajar. Sebelumnya vaksinasi juga dilakukan oleh BIN di Kabupaten Padangpariaman dan untuk hari ini serentak dilakukan di seluruh wilayah epicentrum COVID-19 di Indonesia sekaligus dipantau langsung oleh Presiden RI Joko Widodo melalui virtual. Presiden langsung memantau dan berinteraksi dalam virtual kepada seluruh pelajar dan santri yang ikut vaksinasi. Dan Bapak Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mendapat 160 juta dosis vaksin namun hal tersebut belum mencukupi. Dalam vaksinasi door to door atau dari rumah ke rumah, pindah sumbar juga menyalurkan pansos ke masyarakat berupa sembako. Vaksinasi dari rumah ke rumah merupakan upaya jemput bola di mana untuk negari Sago Salido ditargetkan sebanyak 1.200 orang. Langsung kita akan laksanakan door to door di Salido. Sekitar 400, hampir 500 untuk kita lakukan vaksin di Kecamatan Salido. Mungkin ini saja, itu sumber targetnya berapa Pak? Targetnya untuk sumber untuk sampai Desember nanti, sampai Desember itu dimana ke bulan sebuah. Jadi, special saja ini sampai bulan ini sekitar kita targetkan 11 juta. Dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.